Laporan polisi nggak bisa tahu dulu, mes. Enggak tahu. Apa itu barang bener-barang? Kalau udah dipanggil, baru kita rilis. Jangan maca-maca terlalu banyak, berarti ya, mes. Berarti kalau udah jelas ya, mes. Dari mana nggak tahu banyak kita cerita, makanya saya bilang, mau bikin laporan polisi kapan, om? Udah, udah ada yang laporin sambil jalan, tapi nggak tahu, belum tahu kapan. Ada, belum. Pokoknya tunggu tanggal mainnya. Kalau Sandi lebih kapan, laporan hukum kisik-kisiknya. Baru ngobrol-ngobrol aja. Kisiknya seperti apa, Bang Sandi? Soal apa sih laporannya? Pokoknya kalau dipanggil, rame aja. Bang Sandi, artinya Pak Haji udah mulai ngambil sikat tegas, untuk menindak. Kurang tegas apa dari awal? Tiap sidang datang, tiap kali sidang sama Oma datang. Keluarga... Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kita tahu kemarin adalah sidang lanjutan dari Galas Kaya Ardiansa dengan agenda kesaksian dari para saksi dan juga para saksi ahli dari agama dan juga dari KPAI. Dan kini nampaknya Kubu Dodi Kocar Kacir. Apalagi juga disinggung bahwa Aki Faisal akan melaporkan beberapa orang ke polisi dan sudah diproses laporannya. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana beritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Dan subscribe dan komennya di Tunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap Berhentikan Jarimu. Kita langsung dari Great Fame. Kalau dipanggil, rame aja. Kubu Dodi Suderajat, Kocar Kacir. Diam tutup pintu damai, bergerak laporkan haters alert. Haji Faisal bocorkan sudah buat laporan polisi untuk orang-orang ini. Haji Faisal bikin Kubu Dodi Suderajat Kocar Kacir guys. Soalnya, diam-diam Haji Faisal sudah membuat laporan polisi untuk yang menyerang keluarganya yang meresahkan. Seperti diketahui, di media sosial terdapat banyak akun berkedok fanbase untuk mendukung keluarga Dodi Suderajat. Namun, isi unggahan akun tersebut kebanyakan memojokkan keluarga Haji Faisal, terutama Fuji dan Fadli. Bahkan, tiba-tiba saja, akun-akun itu menjelma menjadi akun-akun bodong dan sangat banyak. Akun-akun bodong itu turut meninggalkan komentar jahat ke keluarga Haji Faisal. Tak sampai di situ, mereka juga menyebar fitnah terhadap Bibi Ardiansa dan Vanessa Angel. Sekilas, Haji Faisal dan keluarga nampak tidak menggubris akun-akun itu. Mereka terlihat fokus pada perkembangan Galaskai dan juga bisnis mereka. Tapi, siapa sangka mereka bisa jadi mematikan lho? Hal itu diketahui dari unggahan video yang diunggah oleh akun The Power of Netizen. Setelah persidangan hak perwalian Galaskai, Haji Faisal dan kuasa hukumnya ditemani keluarga menemui wartawan. Mereka menjelaskan agenda sidang hari ini adalah keterangan ahli hukum Islam yang dibawa oleh Haji Faisal. Ada dua ahli hukum Islam yakni dari UIN dan dari UNJ, Universitas Islam Negeri dan Universitas Negeri Jakarta. Kedua saksi disebut menjelaskan hubungan Islam, hadonah, dan hukum perwalian. Kuasa hukum Haji Faisal Wijayono Hadi juga mengumumkan bahwa sidang selanjutnya adalah tanggal 9 Maret mendatang dengan agenda bukti tertulis dari tergugat. Kemudian, 16 Maret kembali ada persidangan dengan agenda saksi ahli dari pihak tergugat. Tiba-tiba saja, Wijayono Hadi menyinggung soal laporan polisi. Laporan polisi? Gak usah dikasih tau dulu ya, tanyanya pada Haji Faisal. Laporan polisi gak usah dikasih tau dulu. Tentu saja pernyataan itu membuat wartawan penasaran, karena selama ini Haji Faisal nampak diam-diam saja. Namun sayangnya, Haji Faisal dan kuasa hukumnya belum mau berbicara banyak. Kalau udah dipanggil, baru kita rilis. Jangan ngoceh-ngoceh terlalu banyak ya, Om ya. Lanjut, Wijayono Hadi. Sepertinya, Haji Faisal sudah melaporkan beberapa orang, dan juga haters yang selama ini membuat kegaduhan dengan memfitnah keluarganya. Gak tau dari mana, banyak cerita-cerita. Makanya saya bilang mau bikin laporan polisi kapan Om? Udah, udah ada yang dilaporin sambil jalan. Pokoknya, tunggu tanggal mainnya aja ya. Hujar Wijayono Hadi lagi. Yang jelas disebutnya, kalau sudah dipanggil siapa-siapa saja orangnya, pasti keadaan menjadi ramai. Bocorannya, orangnya lebih dari satu. Nanti aja. Pokoknya, kalau dipanggil rame aja. Jadi, yang dilaporkan dan kawan-kawan. Pungkas Wijayono Hadi. Hal itu membuat netizen senang dengan langkah wujud. Hukum yang diambil oleh Haji Faisal. Karena selama ini netizen sudah gemas dengan banyaknya akun-akun yang menyerang Haji Faisal. Begini kata netizen. Begitu seharusnya Pak Haji Faisal. Dari dulu kenapa supaya tidak ramai dan bernarut-narut. Ini baru yang ditunggu-tunggu. Sikat habis. Jangan ada yang tersisa. Itu baru Pak Haji Keren. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!